Halo Sobat semuanya, hari ini saya akan memberikan tutorial mesin cutting terbaru yaitu mesin cutting JK Pro 721 oke langsung saja kita akan menuju tutorialnya sebelum kita menuju tutorialnya disini saya akan coba review untuk perlengkapan yang didapat di mesin cutting JK Pro 721 ini ya ini perlengkapannya saya akan buka nah disini saya akan menjelaskan satu persatu disini ada satu piece untuk kabel datanya double com lalu disini ada untuk kabel USB untuk sambungannya lalu disini ada CD driver ya ini CD driver nya yang akan kita pakai nanti lalu disini ada perlengkapan untuk baut nah disini ada perlengkapannya juga disini ada satu set jarum lalu ada satu set untuk full point dan satu piece untuk holder pisaunya ya ini lengkap untuk pisau dan full point lalu disini ada kabel nah ini yang terpenting disini ada grafik atau gambar untuk pemasangan stand nya ya jadi kita akan mengetahui bagaimana atau posisinya untuk pemasangan stand nya juga ya lalu disini ada manual book untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan beberapa fungsi tombol yang ada di mesin cutting JK Pro 721 ini ya oke langsung saja kita akan maju di bagian belakang disini kita lihat ada tombol merah ini merupakan tombol power dan ini untuk sambungan kabel powernya ya oke langsung saja saya nyalakan lalu di sebelah kanan belakang disini terdapat untuk colokan kom USB dan flash disk ya nanti kita memakai sambungan untuk kabel biru yang kita gunakan di USB lalu kita beralik di belakang atas disini terdapat tiga penyempit bahan yang akan membantu untuk menyempit bahan yang akan kita cutting ya nah di bagian atas ini ada tombol reset jadi fungsinya ketika kita selesai pekerjaan sebelum dimatikan wajibnya kita reset terlebih dahulu untuk fungsinya lalu di sebelah kanan sini ada ada tombol origin nah ini untuk mengetahui posisi pisau ya Nah untuk adjustment nya ini nolnya berada dimana ini kita bisa pakai lalu disini ada tombol navigasi ada kanan kiri atas dan bawah lalu di bagian bawah ada offline offline ini fungsinya untuk menggerakkan ke kanan ke kiri ke atas dan belakang jadi ini memfungsionalkan untuk eh kanan kirinya ya navigasinya kita klik cepat kiri kanan ini atas untuk roller ini bawah untuk roller ya jadi ini fungsi navigasinya ini bertujuan untuk ketika kita mulai potongan dari mana ya itu titik nolnya nah setelah kita klik offline wajibnya kita klik origin untuk mengembalikan posisi LCD seperti semula lalu disini ada tombol setup sini setup untuk memorinya kita bisa lihat nah disini ada set bahasa lalu saya lagi disini ada skala setup lagi disini ada sambungannya virtual com n printer y kita klik lagi disini ada u-disk untuk flash disk nantinya yang disambungkan di bagian belakang lalu disini ada laser nah ini kita bisa lihat di bagian head kita lihat bisa head ini laser ini ada dot ya pointer ini bertujuan untuk apa namanya ketika nanti kita mau potong kontur ya ini ini untuk alat bantunya nah ini bisa dihilangkan atau dimunculkan dengan cara kita tekan atas maka redonnya akan muncul lalu kita tekan lagi dia posisi balik semula nah disini ada tombol tes yaitu pengaturan untuk eh kita pemakaian bahan ya jadi pemakaian bahan apapun sebelum kita memulai cutting wajibnya kita tes untuk mengetahui apakah settingan jarum yang kita gunakan sudah sesuai atau belum seperti ini oke lalu di bagian speed di bagian speed ini eh kita bisa lihat disini 800 ini untuk maksimalnya ini berhubungan dengan kecepatan head yang nantinya akan potong ya jadi kecepatan head ini berhubungan dengan speed biasanya untuk rumusnya ini ketika desainnya kecil jangan terlalu kencang atau jangan terlalu tinggi untuk angka speednya untuk standar dia bisa diangka 300 ini untuk speed lalu di bagian bawah ada force ini ini untuk kedalaman jarum jadi untuk adjustment sudah kedalamnya sudah pas atau belum di bahan yang akan kita cutting ini nanti apa namanya kita settingnya di bagian force ini ya oke ini bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan kita ya seperti ini oke langsung saja saya akan coba untuk memberikan tutorial untuk pemasangan holder jarumnya nah disini untuk cara pasang jarumnya ini saya coba saya lepas ya ini ini holder tarumnya ini saya buka dulu yang bagian hitam ini lalu saya taruh nah untuk fungsi yang gold ini adalah untuk apa namanya mengunci nantinya ketika sudah terpasang akan kita kunci di sini ada untuk holder nya saya akan coba buka nah ini yang merah ini merupakan mata pisau jadi yang ditutup merah ini yang bagian tajam ini kita lepas lalu ini kita masukkan ke bagian yang putih ini nah untuk mendorongnya kita pakai kuku ya jangan pakai yang bagian bawah karena ini tajam setelah itu kita tutup kita putar ya nah untuk kemunculan jarumnya ini tidak usah terlalu keluar jadi cukup nantinya bagian ujungnya ini cukup dirabah aja jika sudah terasa maka cukup ya untuk settingannya ini sudah terasa settingannya seperti ini lalu saya akan kunci lalu langsung saja saya akan coba pasang ke bagian holder mesin ini oke ini holder pisau yang sudah saya pasang tadi saya akan pasangkan ke holdernya ini headnya ya maksudnya ini kita kendori dulu lalu kita masukkan kalau sudah mentok baru kita tutup oke seperti ini oke untuk bagian bawah di sini saya akan menjelaskan sedikit jadi fungsi kain hitam disini adalah untuk pembuangan recycle atau sisa-sisa bahan stiker yang setelah dibuang jadi biar dia tidak apa ya keluar ke kanan atau ke kiri jadi ini bisa nanti turun ya untuk di bahannya di ini yang terkait dari kain hitam ini adalah roller yang kecil dengan roller yang kecil di bagian ujung ya dan ini untuk roller besar ini bisa kita rubah satu di belakang untuk tempat bahan ya jadi untuk bisa bahannya roller-rollan ya kita bisa lihat kita bisa masuk untuk yang bagian belakangnya juga sama seperti ini oke setelah saya menjelaskan beberapa fungsi tombol dan pemasangan holder jarum pada mesin mesin cutting JK pro 721 ini saya akan langsung memberikan tutorial untuk instalasi pada software katulnya oke sebelum proses penginstalan yang saya tekankan adalah untuk kabel USB bahwa biru yang ini untuk kita sambungkan ke mesin cutting dan laptop atau komputer yang akan kita install ya oke langsung saja saya akan masukkan CD driver ini dan saya akan melakukan langsung untuk proses penginstalannya oke untuk CD drivernya sudah saya masukkan disini saya akan coba langsung untuk masuk ke dalam softwarenya disini ada software ini ya driver JK pro ini coba saya klik nah untuk pertama-tama kita akan install untuk folder USB driver terlebih dahulu lalu kita pilih Windows 7 nah ini kita sesuaikan ya untuk bitnya ini kita bisa lihat di bagian komputer kita kita di sini menggunakan berapa bit untuk Windows nya ya di sini kita bisa cek nah ini 64 bit jadi kita bisa install untuk setup yang 64 bit kita akan klik lalu yes ini proses kita bisa tunggu nah setelah seperti ini kita tunggu untuk beberapa lama ya mungkin untuk 3-5 menit untuk proses instalasinya di sini nanti di sini nanti akan muncul sambil nanti akan muncul sambil nanti akan muncul kita bisa back kita balik lagi nah ini untuk sekarang kita akan install untuk cut toolnya ya ini coba saya cek dulu dulu ini belum keluar nah ini sudah muncul kita pilih modifi kita pilih next next jadi ini proses instalasinya oke di sini kita pilih next oke finish saya tekan lagi untuk 64 bit ini juga bisa pakai untuk 32 bit jadi ketika Corel kita ini Corel X7 yang tidak 64 bit tapi yang 32 kita bisa pilih opsi ke 32 ya seperti ini yes nah ini muncul Corel nya lalu kita centang Corel X7 ya karena di sini kita pakainya yang X7 next next oke finish jadi akumulasinya adalah ketika Windows kita 64 bit kita untuk cut toolnya bisa pakai yang 64 atau 32 32 tergantung Corel yang kita pakai ya ini tadi saya pakai Corel X7 biasa maka dari itu saya install pakai yang 32 bit oke langsung saja kita akan cek untuk di Corel nya ya ini yang tadi kita cancel nah ini untuk Corel nya sudah terbuka ya jadi untuk di media Corel kita bisa setting di sini untuk ukurannya cm atau mili nanti disesuaikan nah untuk lembar kerjanya ini dengan ukuran yang 721 maka di sini saya akan coba untuk pakai yang 60 cm ya jadi ini saya kasih 60 untuk Bueno lalu lalu untuk yang bagian bawah juga 60 cm ya jadi jahai saya sesuaikan dengan lembar kerjanya atau area cutting pada mesin JK pro 721 ini Oke seperti ini disini saya akan coba cutting saya akan coba tulis desain ya kita akan coba tulis desainnya Oke, disini sudah ada desain Jadi disini saya memakai untuk hanya tulisan Sebagai contoh ya Jadi ini ada JK Pro 721 Dengan ukuran disini terlihat 15 cm Untuk ukurannya 15 x 5 Oke, langsung saja kita akan coba untuk eksekusinya Oke, disini saya akan coba memotong Disini saya ada bahan spotlight Ini 60 cm ya Jadi untuk info Untuk lebar bahan yang bisa masuk di JK Pro 721 ini adalah Sekitar 72 cm ya Jadi area 72 cm ini bisa masuk untuk bagian bahan Akan tetapi untuk area potongnya hanya 60 cm Oke, langsung saja ini saya akan coba pasang untuk bahannya Untuk pemasangan bahan Kita bisa lihat disini Untuk penjepit ini jangan dipaskan di bagian tengah ya Karena dia tidak akan bisa berputar Jadi roda penjepitnya harus berada di bagian roller atas kanan dan kiri Ini untuk penjepitnya sudah terjepit Untuk tekniknya kita tarik Tengah Tengah dan di tidak terlalu minggir ya Tapi akan tetapi untuk ketentuannya Biasanya ini harus ditaruh di bagian pojok Disini ya Agar hasil cuttingnya pun Atau bahan yang akan kita cutting Ini tidak lari begitu saja Ini kita bisa betulkan Nah ini seperti ini Oke, lalu kita akan coba untuk mengatur untuk headnya Kita klik offline Seperti ini Disini ya Oke Kalau sudah ketemu titik nolnya Baru kita tekan origin ya Untuk mengetahui Untuk menemukan titik nolnya ya Oke, seperti ini Kita bisa lihat Oke, ini sudah ada desain Ya Untuk bahannya pun sudah terpasang Ini kita tinggal eksekusi Yaitu kita klik untuk tulisannya Jadi disini saya pakai tulisan Untuk contoh Disini kita pakai tool aplikasi launcher Disini ada cut tool Kita klik Disini ada pisau Kita klik Nah, dia akan muncul seperti ini Ini untuk settingannya Tipe port USB port Portnya plotter 1 Untuk penip offset Overcut yang tercentang Advan tercentang X dan Y unit Ini 10-16 Ini harus balance ya Jadi jangan dirubah Nah, ini untuk desain yang Kita akan potong ya Jadi Ini kita Kita tinggal tekan sen aja Maka untuk proses Cuttingnya akan berjalan Oke Kita akan langsung tekan tombol sen Oke, ini proses cutting Untuk kecepatan kita bisa custom ya Jadi disesuaikan untuk kebutuhan Dan untuk kedalaman Kita akan disesuaikan dengan bahan Oke, sudah selesai Coba kita akan lihat untuk hasilnya Oke, ini untuk hasil cuttingnya ya Disini kita bisa lihat Nah, ini untuk JK Ini saya akan coba potong Lalu saya akan kelupas stikernya ya Kita akan coba potong terlebih dahulu Oke, untuk Ini stikernya sudah terpotong ya Kita coba buka Ini karena bahan stiker Jadi kita harus pelan-pelan Untuk membukanya ya Ini sudah kelihatan Ini saya pakai Untuk stiker scotlet Jadi Jika kena cahaya Dia akan mantul ya Sudah selesai Saya akan merapikan Untuk hasilnya Seperti ini Ini nanti untuk merapikannya Kita tinggal menggunakan pinset ya Untuk alat bantu mengambil Stikernya ya Teman-teman bisa menggunakan pinset Atau menggunakan Carum atau peniti Oke Kita bisa lihat untuk hasilnya Nah, ini Jika kena cahaya Dia akan nyala ya Ini yang scotlet Oke Demikian Tutorial untuk Mesin cutting JK Pro 721 Semoga benar-benar Untuk sobat-sobat semuanya Tunggu video Lainnya Yang lebih Asik dan menarik Salam dari saya Sukses selalu Sub indo by broth3rmax